Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASKAP PSSI, Kabupaten Bekasi serahkan piala juara 3 hasil dari Turnamen Sepak Bola Piala Menpora ke Dinas Budaya Pemuda dan Olahraga, Selasa. 12 September 2023 Kepala Disbutpora Kabupaten Bekasi Iman Nugraha mengucapkan terima kasih kepada ASKAP PSSI Kabupaten Bekasi yang terus membina atlet-atlet sepak bola dari usia dini dan piala ini adalah bukti bahwa Kabupaten Bekasi memiliki bibit yang baik untuk dicabor sepak bola, terbukti prestasi yang diraih oleh tim U13 bisa meraih juara ketiga piala Menpora tingkat nasional. Selepas ini tambah Iman, masih ada kejuaraan untuk di tingkat internasional, di mana Kabupaten Bekasi juga ikut serta dalam kesempatan ini. Tingkat internasional ini menjadikan suatu momen yang sangat berharga apabila Kabupaten Bekasi bisa ikut serta dalam turnamen tersebut. Bukan hanya itu, Iman menawarkan agar Turnamen Internasional U13 bisa digelar di Stadion Wibawa Mukti, ujarnya. Kabupaten Bekasi memiliki bibit-bibit yang baik untuk dicabor sepak bola, terbukti dengan prestasi yang diraih oleh tim usia 13 Kabupaten Bekasi yang bisa meraih juara ketiga piala Kemengpora itu dan itu tingkat nasional. Dan ini juga merupakan bukti wujud dari pembinaan yang sudah berhasil, di mana kita juga kemarin pernah melakukan seleksi untuk usia Kabupaten Bekasi ya, usia 13. Sementara itu, Ketua Askap PSSI Kabupaten Bekasi Haji Hamun Sutisna menjelaskan, bahwa piala yang diserahkan ini mutlak milik Disbutpora Kabupaten Bekasi. Piala ini kita serahkan ke Disbutpora, tinggal nanti Pak Kadis akan disimpan di mana, kami serahkan sepenuhnya ke beliau. Intinya kami berterima kasih ke Disbutpora yang mana pada kegiatan seleksi U13 kemarin didukung penuh, sehingga dari hasil itu kita ikut sertakan di Pialamenpora. Alhamdulillah kita mendapatkan juara ketiga untuk tingkat nasional, kata dia. Haji Hamun menambahkan, hasil juara tiga kemarin kita mendapatkan tiket untuk ikut serta di Turnamen U13 tingkat internasional dan ini merupakan salah satu prestasi dan anak-anak bersemangat karena mendapat dukungan dari dinas dan pemerintah daerah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi anak-anak untuk mempertahankan prestasi, pungkasnya. Dari Kabupaten Bekasi, Ang Juanda, Deltaneus TV melaporkan. Dari juara ketiga, tingkat nasional ini merupakan satu prestasi menurut saya bahwa anak-anak semangat dengan dukungan dari Pak Hadispora, dukungan dari semua stakeholder, dari penggiat sepak bola, dan alhamdulillah kita mendapat juara ketiga. Dan mudah-mudahan ini dengan juara ketiga ini kita memberikan motivasi kepada anak kita untuk mempertahankan bermain sepak bola, mana yang baik dan yang tidak. Dan untuk ke depan bisa mempertahankan prestasi ini dan apalagi kita akan melaksanakan U13 internasional dan mudah-mudahan anak-anak Kabupaten Bekasi bisa menjaga prestasi ini dan bisa menjadi juara internasional. Terima kasih telah menonton!